Hai, Vlover apa kabar semuanya? Senang sekali kita jumpa kembali ya bersama saya Rudi Koyerudin di acara Vicenza Gallery Rasa Masak sempurna dengan Vicenza Ini sekarang saking masakannya ini sangat enak sangat banyak yang suka saya membuatnya juga asal sudah bikin simple saya menggunakan presto saja jadi lebih cepat yaitu rendang daging presto ini ada dagingnya yang beratnya 750 gram daging bagian rendang itu biasa daging paha tapi yang sedikit berotot saya potongnya agak besar-besar saya kalau rendang suka potongannya agak besar-besar tapi tetap harus memotong serat supaya agak sedikit biar cepat empuk oke langsung saja kita memasak saya ambil blender kita masukkan semua ke dalam blender 12 buah cabai merah 10 buah bawang merah 6 siung bawang putih terus kemudian lengkuasnya saya bantu potong oke kita masukkan kemiri 5 butir ya juga masuk saya tambahkan lagi ketumbar 1 sendok makan lada 1 sendok teh kunyit bubuk 1 sendok teh masuk semua kemudian saya tambahkan lagi yaitu santannya saya langsung ambil dari santan sini ya ini saya ambil kurang lebih sekitar 400 ml buat menghaluskan nah garamnya kita butuhkan yaitu sebanyak 1,5 sendok teh ya kita masukkan ini siap untuk kita haluskan sekarang sampai cukup halusnya ya nah ini sudah halus kita sekarang masukkan semua ke dalam presto jadi semuanya tinggal di presto aja nah ini dagingnya kalau bikin rendang jangan takut santannya pecah ini dan sebagainya memang dia harus melalui itu sampai menjadi minyak itu sudah melalui banyak sekali pemanasan sehingga sudah pasti pecah ya kemudian sisa santannya saya masukkan lagi semua daun jeruknya sebanyak 5 lembar gobek sedikit ya asamnya masuk serainya kita memarkan ya ya langsung masuk oh ya ini juga daun kunyit setengah lembar aja kita ikat biar aromanya semakin legit ya nah kita masukkan kemudian ini kita tutup nah kalau biasanya kalau kita bikin soup atau yang berkuah itu langsung kita makan itu kan 30 menit ya tapi khusus untuk rendang ini hanya 20 menit saja sisanya nanti kita aduk-aduk sampai dia mengering sampai menjadi kuah rendang oke kita nyalakan kita tunggu sampai berbunyi boleh dengan api besar sampai dia berbunyi setelah berbunyi kita kecilkan api kita lanjutkan memasak baru kita hitung waktunya 20 menit setelah 20 menit kita matikan tidak boleh dibuka-buka sampai dia tidak mengeluarkan gesis baru nanti kita nyalakan api lagi kita masak sampai betul-betul dia menjadi rendang nah feel over sekalian ini sudah berbunyi berarti saatnya kita kecilkan sekarang ya setelah kita kecilkan waktunya langsung berjalan selama 20 menit ya nah kita tunggu ya 20 menit dari sekarang nah ini sudah 20 menit saatnya kita matikan ya nah ini proses masih berjalan jadi tidak boleh dipaksa ditarik kayak gini tidak boleh aroma dan rasanya akan ikut keluar ya jadi kita betul-betul kita jaga sampai dia asapnya hilang dengan sendirinya kita tunggu sekarang sampai betul-betul desisnya desis sepertinya hilang ya oke kita tunggu sekarang nah kalau sudah tidak mendesis seperti ini pasti kuncinya kalau ditekan kebuka nah ini kan kebuka nah lihat ya di dalamnya masih mendidih seperti ini nah kalau sudah seperti ini kita nyalakan lagi kita tinggal keringkan sampai berminyak ini tidak lama kok ya tuh uh aromanya enak sekali kita aduk-aduk terus ya sampai dia betul-betul menjadi rendang nah ini fillovers ya ini kadar airnya sudah tinggal sekitar 30-25% ya dia sudah mulai berminyak seperti ini ini ya kalau bagusnya kalau dengan presto ya dia dagingnya ini empuk lunak tapi tidak hancur disini keunggulannya ya nah ini kita aduk terus sampai warna yang kita inginkan sampai betul-betul dia nanti bumbunya itu maaf ya kalau kita bikin minyak itu kan ada blondonya ini sudah membelundo bercampur dengan bumbu lama-lama kita aduk dia semakin gelap semakin gelap sampai kegelapan seperti apa yang kita mau nah nanti kalau udah gelap kita ketuangkan santan sedikit kita aduk lagi kita aduk lagi sampai warna yang kita suka ya nah ini minyaknya sudah total keluar ya ini tinggal sekitar 20% ya kadar apa namanya kadar cairannya warnanya juga sudah mulai cantik kalau dirasa ini kurang gelap ya kita harus masukkan cairan lagi ya kita aduk dulu sampai warna yang kita mau supaya dia tidak hangus kita masukin cairannya tetap santan kental ya seperti ini sampai warnanya nanti begitu lagi tapi nanti jadinya lebih gelap lagi ya tapi ini sudah harus diaduk-aduk terus nih unggulnya kalau kita menggunakan presto ya dia itu lunak tapi tidak hancur ini empuk ya nih tuh tapi dia tidak hancur keunggulannya seperti itu kalau menggunakan presto ya kayaknya ini sudah bagus sih kalau menurut saya ya oke ini saya rasa sudah ya saya akan sudah sajikan oke kita hidangkan sekarang ini rendangnya wow tuh bumbunya juga banyak ya wow oke nah Vlovers bagaimana rendang prestonya ya rendang presto bukan berarti kita menyepelekan metode memasak dari rendang aslinya nah kalau ingin tahu resep lengkapnya jangan lupa like, subscribe dan komen di situ di channel youtube kita Vlovers sekalian hari ini kita berpisah dulu ya nanti kita jumpa lagi untuk video-video kita selanjutnya Vicenza Galeri Rasa masak sempurna dengan Vicenza sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati